Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Aristea Channel Sekarang saya berada di Masjid Al-Inglas Dan sekarang tidak sendiri guys Saya bersama Ustaz Kita tanya Ustaz mengenai Perkembangan pembangunan Dan bagaimana sejamaah-jamaah Untuk anda yang cukup Saksikan klik sejamaah-jamaah Dan jangan lupa Lego Menersi Saksikan klik sejamaah-jamaah Saksikan klik sejamaah-jamaah-jamaah-jamaah Terima kasih telah menonton! Baik, kita akan tanya langsung ke Bapak Ustaz ya Bapak Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa menerkenalkan dulu namanya Pak Ustaz Saya Saiful Biran Saya disini di Masjid Al-Inglas 19 Sebagai Petua DKM Yang diamanahi Dan InsyaAllah Mudah-mudahan Masih kita ini Semakin berkembang, semakin maju Baik dari sisi Dakwah, mana dakwahnya maupun Pembangunan Ya Pak Ustaz Ini sekarang ada pengembangan kebangunan ya Masjid ini ya Bisa kita lihat masjidnya dong Ya, silakan Seperti ini ya Pak Nah ini Masjidnya saat ini itu masih kondisi Seperti ini ya Dan InsyaAllah ini akan dikembangkan Dan direnovasi Lantai 2 ya nantinya Ya saat ini Kita akan kembali ke Pak Ustaz Pak Ustaz, bagaimana untuk pengembangan Pembangunan masjid ini ya Karena kondisinya sih masih bagus Cuman rencananya akan ditingkat ya informasinya gitu Ya, Alhamdulillah memang Kondisi masih kita Berikut Al-Ikhlas RW16 ini Rencananya memang akan ada pembangunan Yang Alhamdulillah kita telah Membentuk panitia Dari elemen masyarakat Dari Kepala Turma Berintah RW16, RT1-RT4 Dan juga tokoh masyarakat Para Ustaz, para alih ulama Ya, Alhamdulillah Ya, InsyaAllah Tidak lama lagi Pembangunan tahap awalnya akan dimulai Karena memang Biayanya tidak sedikit Dalam lebih sekitar 2 miliar 2 miliar Mudah-mudahan masyarakat kita Kepala Turma Kembali 19 ini khususnya Dapat proaktif dalam ikut Atau berpartisipasi Dalam pembangunan masjid kita ini Ya, Amin Terus Tad Bisa diterangkan juga ya Mengenai COVID-19 ini Bagaimana jumlah kita disini Tad? Dalam perkara atau musibah yang terjadi Akhir-akhir ini Yaitu tentang adanya virus COVID-19 ini Tentunya kita ikut Daripada pengarahan pemerintah Yang mana Dari kementerian agama Yang juga Diterkuat oleh Majelis Ulama Indonesia Bahwa Diantara daripada Tempat-tempat ibadah Yang menjadi sarana Daripada Penularan COVID-19 ini Maka harus diadakan Yang namanya Apa namanya Penutupan sementara Daripada kegiatan-kegiatan ibadah Yang biasa dilakukan Terutama Untuk sholat berjamaah Kemudian Pegiatan-kegiatan hari besar Islam Maka kami mengacu daripada Timbawan daripada kementerian agama Maka untuk saat ini memang Pegiatan sholat berjamaah Ini hanya dilakukan Hanya Pengurus saja Pengurus inti saja Yaitu Imam Dan juga mungkin Hanya margot Sejati ketua saja Kita juga Sebentar lagi Mau menghadapi Ramadhan Sedih juga Kalau Tidak ada Terawai di Pasit Gimana Kita Tentunya Kita Bersama-sama Kita Terlebih dahulu Memang Untuk menerima ini Agak sulit Karena tentunya Pasti masyarakat Khususnya umat Islam Akan merasa kehilangan Kehilangan Momen-momen syiar Ramadan Yang biasanya ramai di masjid Gitu ya Namun tentunya Sekali lagi Kembali lagi Kita kepada Apa namanya Pokok permasalahan Bahwa kita sekarang Sedang mendapatkan musibah global Bukan hanya negara kita Bukan hanya negara-negara Yang besar Ya Kalau sedang menghadapi Wabah ini Tentunya kita harus ikut Peraturan Atau himbawan pemerintah Ya agar COVID-19 ini Atau virus COVID-19 ini Tidak Semakin melebar Tidak semakin banyak Tidak semakin orang yang tertular Maka Kami selaku DKM Masjid Al-Ikhlas Ya Mengikuti Anjuran pemerintah Agar masyarakat Atau umat islam Dapat perlaksanakan ibadah Di bulan perumabon Bersama keluarga Di rumah masing-masing Baik Terima kasih Waktu Dan tempatnya ya Ya Ada yang mau disampingkan Buat masyarakat umumnya Ya Saya selaku DKM Masjid Al-Ikhlas Tentunya mengimbau Kepada Masyarakat Khususnya umat islam Di wilayah Khusus 16 Mari Kita tetap Ada niat yang kuat Untuk Memakburkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang Memakburkan masjid itu Adalah bagian Daripada perintah Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Surah Al-Tawbah Sesungguhnya orang yang Memakburkan masjid-masjid Allah Itu adalah Kiri orang yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Artinya Memakburkan rumahnya Allah Itu ada dua Ada Al-I'timar Memakburkan dari sisi Ma'nawi Ada dari sisi Hisi Dari sisi Ma'nawi itu adalah Kita mengisi Kegiatan-kegiatan Ibadah di dalamnya Yaitu sholat berjamaah Kemudian Tadarus Al-Quran Berdikir Berdoa Dan juga Mengadakan ta'lim Di dalam masjid Ini adalah Bagian daripada Memakburkan masjid Dari sisi Ma'nawi Ada dari sisi Hisi Yaitu Dari pembangunan fisik Pembangunan fisik Memberikan fasilitas Yang memadai Fasilitas yang cukup Bagi umat Islam Bagi masyarakat Dalam melaksanakan Ibadah Di dalam masjid Masuk Alhamdulillah Kita disini Telah membangun Bapak-bapak Yang baru Sekali itu Setamannya Ini bagian daripada Pemakmuran Masjid Apa namanya Masjid Dari sisi Fisik Ya Sisi Pembangunan Dari sisi Maka Mari Kembali Saya himbau Kepada masyarakat Mari kita Bekerja sama Untuk Memakbarkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Baik dari sisi Ma'nawi Maupun dari sisi Fisik Baik dari sisi Amalannya Ibadahnya Maupun dari sisi Fasilitas Fisik Daripada masjid itu sendiri Ini itu saja dari saya Baik Pak Ustad Terima kasih Waktunya ya Oke Ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah Kita Tanya ya Pak Ustad Bagaimana Kondisi Dan Menghadapi Daripada 19 ini Seperti inilah Kondisi Di Masjid Al-Ikhlas RW 19 Perumahan Kilametri Terima kasih Terima kasih Terima kasih